Kisah tetapi klien pemerintah, sumber daya alam Indonesia yang kaya dan beragam flora fauna akan menjadi salah satu pesan dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos Swiss. Delegasi Indonesia akan mengadakan Coco Night kedua untuk menarik perhatian investor pariwisata dengan sajian kuliner, nasi goreng, dan rendang. Rendang yang menjadi salah satu kuliner terenak di dunia akan menjadi salah satu sajian dalam Coco Night di Davos Swiss. Selain rendang juga akan ada nasi goreng. Coco Night atau Collaboration and Cooperation adalah kegiatan rutin Indonesia dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos Swiss. Acara ini untuk memperlihatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia seperti produsen ketiga terbesar untuk kakao dan kopi, serta kedua untuk karet alam. Selain itu Indonesia juga ingin memperlihatkan seragaman budaya serta kekayaan kuliner agar bisa menarik jumlah wisatawan di tahun 2012. Jadi tahun ini pun kita akan menyelenggarakan Coco Night 2, di mana kita akan memamerkan dan menyediakan makanan Indonesia. Karena yang sudah menjadi world's most favorite food itu adalah rendang dan nasi goreng, kita masukin rendang dan nasi goreng. Dan nasi gorengnya itu dimasak di tempat, jadi fresh. Karena tahun lalu itu kita lakukan itu juga, dan ternyata banyak kan kita bersaing dengan India Night, dengan Korea Night. Di Coco Night, Indonesia juga akan memperkenalkan tujuan wisata lain, yaitu Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Wakatobi, serta Papua. Indonesia sendiri saat ini berada di ranking 17 untuk natural beauty dan peringkat 39 dari 139 negara untuk kekayaan warisan budaya. Demikian laporan Sasha Felder, John Don Bosco dan Koharisasi dari Tekarta.